Alakah hajah? Apakah kamu butuh sesuatu dariku, hayambaku? Apakah kamu butuh pertolongan dariku, hayambaku? Wasta'inu bissobri wassalah Minta pertolongan Allah dengan sholat Salah satunya sholat malam Berarti ketika Allah SWT memberikan kita laylatul qadar Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk meminta pertolongan Allah Seperti seseorang yang beribadah 80 tahun lamanya Lalu berdoa, ya Allah tolong saya, kira-kira Allah tolong gak tuh? 80 tahun, sujud, terus berdiri, sujud, berdiri, ruku, sujud, sholat Terus 80 tahun gak berhenti Di tahun ke 80-nya dia bilang, ya Allah bantulah saya Kira-kira ditolong gak sama Allah? Ditolong banget kan ya? Gak usah 80 tahun, amalan kecil aja Allah langsung tolong Apalagi beribadah 80 tahun non-stop, pasti Allah tolong Berarti motivasi kita adalah Kita coba kejar laylatul qadar itu adalah Supaya Allah menolong kita atas semua hajar-hajar kita Yang pengen nikah gak boleh kelewat laylatul qadar malam 10 terakhir Ramadan kali ini Allah tolong, sebutin aja ciri-ciri yang paling keren gitu Jangan seuzan sama Allah Ah Allah mah kayaknya Kalaupun nolong paling gak sih yang standar-standar aja gitu Aku tergantung prasangkah hambaku kepadaku Maka bikin aja ciri-ciri yang paling keren ya Allah Yang paling keren ya Allah Yang paling cantik Yang sesuai selera saya kan Allah Taulah selera saya kayak gimana kan Allah Udah sebutin aja yang paling keren Insya Allah Allah kasih yang sesuai dengan selera kita Tapi gimana caranya Jangan kelewat satu malam pun di 10 terakhir Karena kita gak tau yang mana yang malam laylatul qadar Yang pengen apa lagi? Pengen sukses dunia akhirat Kalau yang paling penting pengen masuk surga Karena gak ada yang lebih berharga daripada masuk surga Jangan melewatin satu malam pun di malam-malam terakhir 10 Ramadan ini Yakin saja bahwa ada orang beribadah 80 tahun Terus berdoa masa Allah gak kabulkan Dan Allah menyingkat itu diskon menjadi hanya satu malam saja Yang kita cari selama 9 atau 10 malam Allah pasti akan mengabulkan Terima kasih telah menonton